Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ponseh Nusantara Salam sejahtera Pada kesempatan kali ini saya Mau review beberapa Pahan Ponseh Sekaligus juga Ada tanaman yang berfungsi sebagai apotik hidup Untuk bahan Ponseh disini Ada Lohansung Terus ada Asoka Mikro Ada Mangkokan Di belakang sana juga ada Jambu biji alias jambu pelutuk Ini si daun merah Disini disebutnya Pohon Ampeyen Beberapa jenis beringin disana Dan diantara Beberapa Pahan Ponseh Juga memiliki Manfaat atau khasiat Seperti ini Mangkokan Daunnya bisa untuk menyuburkan rambut Campuran minyak cem-ceman Terus jambu pelutuk Alias jambu biji Manfaatnya juga Pasti tahu lah Daunnya bermanfaat Puahnya juga bermanfaat Kalau ini ginseng jawa Atau ginseng indonesia Daunnya bisa disayur Akarnya juga bermanfaat Tapi ini tidak bisa diponseh Terus ini ada Anggur Brazil Bukan tanaman asli indonesia Dapat impor Ini beli onlinean Puahnya juga Mengandung vitamin C yang Sangat tinggi Tentunya juga sangat bermanfaat Unut Pucuk merah Ini bahan bonsai Asem jawa Alias Tamarindus indiga Pucuk daunnya juga bisa dimanfaatkan Buahnya juga dimanfaatkan Buat Bumbu masak Dan juga Buat minuman Lalu ada Tanaman kendal Yang cukup susah Untuk diponseh Ini ada Si kayu pahit Paling senior Di sini Susah sekali Buat Merapatkan Rantingnya Ini Kasiatnya Atau manfaatnya Juga banyak Buat manusia Ya Sobat bonsai Kita bisa Memanfaatkan Hobi kita Berkebun Bercocok tanam Memelihara bonsai Sekaligus juga Sampingan Buat menanam Tumbuh-tumbuhan Yang Bermanfaat Berkasiat Buat Kehidupan kita Sehari-hari Kita bisa Memanfaatkan Lahan yang Tidak terlalu Luas Dengan Sistem Tumpang Sari Karena Juga ada Serai Bisa Buat Bumbu masak Kerempah-rempah Oke sobat Karena hujan Semakin lebat Maka Video saya Saya akhiri dulu Sebenarnya Masih cukup banyak Bahan-bahan bonsai Sekaligus Bahan Apotik hidup Di Tanah Belakang rumah saya Yang Tidak terlalu luas Kemudian lain kali Bisa Disambung Review-nya Sampai Jumpa di lain video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati